Intro Lu tau kan pernikahan kita cuma perjodohan semata Iya aku tau kok Gue gak cinta sama lu dan gue gak mau punya anak dari lu Iya aku ngerti Bagus lah kalo lu sedar diri dan ngerti Nek, kamu belum hamil Ma, maafin aku Selama ini aku gak cerita sama mama Ada apa nak? Sebenernya sejak menikah, Raph tidak pernah menyentuhku Apa? Eh, dasar anak itu Ah, mama punya ide, sini sini Aku hamil Hah? Kamu hamil sama siapa? Sama sahabat kamu Leo Apa? Leo gak mungkin ngelakuin hal itu Kayak ada yang ngomongin gue Tapi kenyataannya emang gitu Kenapa kalian ngelakuin itu? Aku capek, mama kamu nanya soal cucu terus Padahal anaknya sendiri gak pernah menyentuhku Ah, jadi kamu nyalain aku sekarang? Aku gak nyalain kamu kok Gugurin sekarang Aku gak mau Gugurin, kamu cuma boleh punya anak dari aku Apa? Mama punya ide Ide apa, ma? Raph punya sahabat dekat Namanya Leo Terus, apa hubungannya sama Leo? Raph dan Leo selalu saingan Raph gak pernah mau kalah dari Leo Jadi? Jadi apa? Kamu harus pura-pura hamil anak Leo Eh Kenapa virasat gue tiba-tiba gak enak? Apa? Mama yakin cara ini bakal berhasil? Tentu aja Cara ini sangat tokcer 100% berhasil Kok mama bisa yakin itu? Karena Raph paling benci Kalau miliknya direbut sama Leo Hmm hmm Jangan-jangan rumah ini ada hantunya Kalau ngaku jatuh dimana ya? Kamu nyariin ini Ah iya Makasih banyak ya Ini peninggalan papaku Loh Kamu kan istrinya Raph ya? Kamu kok tau? Gimana kalau kita ngobrol di cafe sana? Oh Oke boleh deh Oh iya Sebelumnya Kenalin Namaku Leo Sahabatnya Raph Apa? Jadi kamu yang namanya Leo? Hah? Emang Raph pernah cerita soal aku? Mampus aku keceplosan Jangan sampai Leo tau Kalau aku pura-pura hamil anak dia Enggak kok Terus Kenapa kamu kaget pas tau namaku? Aku cuma kaget Ternyata Raph punya sahabat Aku kira dia gak punya temen Tunggu Bukannya itu Alica sama Leo Jadi bener mereka salah kenal Raph itu orangnya emang pemilih banget soal temen Emang keliatan Orangnya nyebelin banget Nyebelin? Aslinya dia baik dan hangat orangnya Mereka lagi ngobrolin apa tuh? Gue gak bisa denger Eh Udah sore Aku pulang dulu ya Mau masak buat makan malam Oh iya Apa mau aku antar? Gak usah Aku udah bawa kendaraan sendiri kok Kalau gitu Hati-hati di jalan ya Leo Gue gak nyangka lu orangnya kayak gini Gue udah anggap lu saudara gue sendiri Raph Kok lu ada disini? Dan apa maksud lu? Bisa-bisanya lu seringkuh sama istri gue Bahkan sampai ambilin istri gue Apa? Lu jangan nuduh sembarangan Gue gak senginya itu Gue gak nuduh Alica sendiri yang bilang sama gue kemarin Dengerin baik-baik Gue gak hamilin istri lu Tapi diliat-liat Istri lu emang cantik sih Apa maksud lu? Punya istri cantik Setia Tapi malah disesia-esain Lepasin aja dia Biar gue yang jaga dia Lu naksir istri gue Lu aja gak sayang sama dia Sama aja lu nyiksa dia Mending lepasin Lu gak berhak ngatur hidup gue Muka aja lu cepet sadar Raph Sebenernya aku tau Kalo kalian dipaksa nikah Iya Kami dijodohkan Aku juga tau Kalo Raph gak pernah nyentuh kamu Eh Kamu tau ya? Leo Maafin aku ya sebelumnya Maaf kenapa? Kemarin Aku ngaku-ngaku Hamil anak kamu ke Raph Apa? Kok kamu bisa nemu ide gila gitu? Sebenernya ini idenya mama mertua Aku cuma ngikutin aja Tante Pahinem emang idenya di luar nalar Tapi dia mertua yang baik kan? Iya Aku bersyukur punya mertua sebaik Bu Pahinem Alica Kalo misalnya Raph cerain kamu Kira-kira aku ada kesempatan gak? Kesempatan apa? Kesempatan buat jadi suami kamu Aku janji bakal jagain kamu Hah? Sejujurnya Aku pengen disayangi Eh udah sore Aku pulang dulu ya Dia bahkan gak tergoda sama gue Lu beruntung banget Raph Kenapa kamu bohongin aku? Apa maksud kamu? Kamu gak hamil kan? Aku udah ketemu Leo tadi sore Oh itu Maafin aku udah bohong sama kamu Raph Mending kita cerai aja Kenapa kamu tiba-tiba minta cerai? Aku pengen punya anak Kayak wanita-wanita yang lain Tapi Kamu gak mau punya anak dari aku Ah Jadi kamu nyalain aku? Aku gak nyalain kamu Kamu terpaksa nikahin aku Karena wasiat dari papa kamu Kalo kita cerai Kamu bakal bikin mamaku sedih Aku yang bakal jelasin ke mama Mama pasti ngerti kok Dan Sebenernya 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 apa? Aku sayang banget sama kamu Apa? Aku gak mau perasaanku tumbuh semakin dalam Jadi tolong ceraikan aku Kamu berhak bahagia Begitu juga aku Aku gak bakal ceraiin kamu Kenapa? Ikut aku ke kamar sekarang Mau ngapain? Kamu pengen punya anak kan? Kita lakuin itu sekarang Aku gak mau ref Kamu ini maunya apa sih? Tadi katanya mau punya anak Aku gak mau punya anak dari orang yang gak sayang sama aku Nanti disaat anakku lahir Kamu gak akan sayang sama dia karena aku ibunya Siapa yang bilang kalau aku gak sayang sama kamu? Maksudnya? Waktu kamu bilang kalau kamu hamil anaknya Leo Hatiku sakit dan panas banget Hah? Disitu aku sadar kalau aku sayang sama kamu Dan gak rela kamu dimiliki orang lain Apa kamu serius? Alica Maafin aku udah bikin kamu menderita Ternyata pilihan papaku emang tepat Aku gak nyesel nikahin kamu Apa kamu bakal sayangin aku ref? Aku janji bakal sayangin kamu Yaudah yuk Ikut aku ke kamar Mau ngapain? Aku mau punya anak-anak yang lucu Dari istrinya aku sayangin Yuk Kamu gombal deh Aneh tau liatnya Aku sayang kamu istriku Aku juga sayang sama kamu suamiku Wah Akhirnya rencana kita berhasil Makasih ya Leo udah mau bantuin tante Tentu aja tan Gimanapun juga ref itu calon kakak iparku Iya dong Tunggu Virgo lulus kuliah Baru kalian tunangan Virgo cepet pulang ke Indo Gue kangen Lalu Lalu